Halo apa kabar kalian semua, kemarin kita udah review dan juga komparasi kedua ponsel ini ya Poco M5 dan juga Infinix Note 30 dan sekarang ini kita akan melanjutkan video komparasi kemarin lebih tepatnya untuk pengetesan dari speed test, kemudian gaming test dan juga konsumsi baterai dari kedua ponsel ini karena keduanya sama-sama punya chipset dari Mediatek Helio G99 dan juga punya baterai berkapasitas 5000 mAh jadi seperti apa performanya, speed test dan juga ketahanan baterai dari kedua ponsel ini langsung aja kita masuk ke video komparasinya ini kedua ponsel masih kita charger ya lebih tepatnya masih dalam kondisi benar-benar di 100% ya kan sama-sama full di 100% ini kita cabut terlebih dahulu eh bentar, ini kita aktifin stopwatchnya ya kita reset ini kita cabut ini kita cabut ini juga kita cabut ponsel dari Infinix Note 30 nya dan langsung aja kita mulai untuk stopwatchnya kita aktifin sama-sama kita mulai dari booting pertama atau penghidupan pertama dari kedua ponsel 1,2,3 kita lihat lebih cepetan mana lebih ngeboot mana dari kedua ponsel ini lebih cepetan di ponsel Infinix Note 30 recent apps nya ini udah sama-sama keluar kemudian kita cek di bagian atasnya bisa kalian lihat ya ini kecerahannya cuma separoh dan ini kecerahannya bisa dibilang hampir full kenapa saya bikinnya kayak gini ya karena untuk kecerahan layarnya itu lebih tajam dan juga lebih terang pada Infinix Note 30 atau kita mentokin aja ya biar sama untuk konsumsi baterai dari kedua ponsel nah ini kita lihat sama-sama ini kecerahan ini kecerahan udah sama-sama mentok dan baterainya juga masih sama-sama ada di 100% fitur lain juga ini udah pada mati ya dari kedua ponselnya langsung aja kita mulai untuk pengetesan yang pertama kita tes untuk kecepatan dari sensor stick jari kedua ponsel bisa dibilang 11-12 untuk kecepatan pemindai sensor stick jari dari Infinix Note 30 dan juga Poco M5 selanjutnya langsung aja kita lihat terlebih dahulu untuk Antutu yang dihasilkan dari kedua ponsel ini kemarin udah cuma ini buat pelengkapnya aja ya kan bahasnya tentang performa dan juga konsumsi baterai dari kedua ponsel pokoknya juga sedikit lebih cepat ini selisih skor Antutunya bisa dibilang hampir sama dan ini untuk memori penyimpanan ataupun memori RAM kita ingatin lagi ya Poco M5 ada separoh di bawah dibanding Infinix Note 30 lanjut lagi kita mulai buat speed test nah kita mulai terlebih dahulu untuk membuka apa nih nah kita lihat ya palm store ini sama-sama kita keluarkan gak ada aplikasi yang kebuka cepat Infinix cepetan Poco sedikit lebih cepat di Infinix Note 30 ya sedikit lebih cepat di Infinix Note 30 ya sedikit lebih cepat di Infinix lagi lebih cepat di Infinix Note 30 kalau ini kayak sedikit delay touch ya sedikit delay bukannya juga lebih cepatan di ponsel Infinix Note 30 ya dan Boy Legend lebih ngebut di Infinix Note 30 dibanding Poco M5 sampai sini kelihatan ya Infinix lebih cepat dibanding Poco M5 ini masih nunggu kita coba selisihnya sampai berapa detik nih antara Poco M5 dan juga Infinix Note 30 kalau jaringan ini kita pakai Wifi rumah dengan speed ya 10 MB lah speednya emang rendah tapi paling gak kan kedua ponsel ini pakai konektivitas yang sama ya kan nah lanjut lagi kita buka aplikasi kamera bisa dibilang untuk ponsel dari Poco M5 ini punya delay touch dan selanjutnya sebelum kita pindah ke gaming test ini kita lihat terlebih dahulu konsumsi baterai yang dipakai dari kedua ponsel nah ini keduanya sama-sama ada di 98% setelah penggunaan dari pertama kali kita cabut dari pengecasan dengan durasi 10 menit lebih 26 detik sebelum kita berpindah ke sesi untuk gaming test kita coba buat buka-buka tutup aplikasi ya apakah kedua ponsel ini reload atau enggak yang pertama kita mulai dari aplikasi paling atas gak ada yang reload aman Poco M5 reload Poco M5 reload lagi keduanya reload kemudian sensor box kita lihat Poco M5 reload reload lagi lagi-lagi reload di Poco M5 dan yang terakhir di game ini nah Poco M5 reload semua selanjutnya sebelum kita berganti pada sesi selanjutnya kita lihat untuk konsumsi daya baterainya ya dari pertama kali kita cabut dari kabel charger nah ini keduanya konsumsi baterainya berkurang 3% setelah pemakaian 13 menit lebih 55 detik dan kedua ponsel ini untuk settingannya kita udah bikin sama semua ini untuk personalisasi kita bikin sama di 90 fps di bagian layar maksudnya ya ini kita pilihnya di 90 fps dari kedua ponsel dan yang bikin Poco M5 ini sering reload dibanding Infinix Note 30 kalau menurut saya nih ya kayaknya karena memorinya yang ada separuh di bawah dari Infinix Note 30 selanjutnya kita mulai buat gaming test dari kedua ponsel ini sebelum kita mulai disini kalian bisa lihat ya untuk settingan grafik dari kedua ponsel ini Infinix Note 30 jauh lebih tinggi grafiknya bisa mentok ultra dan refresh rate nya bisa mendapatkan refresh rate super sedangkan Poco M5 cuma mentok di refresh rate tinggi dan juga grafik tinggi padahal chipset nya sama di Helio G99 tapi buat gaming test dan juga konsumsi baterai dari kedua ponsel ini ini kita samain aja biar afdal ya keduanya kita setting di refresh rate tinggi dan juga grafik tinggi untuk volumenya ini sama-sama kita habisin ini kita mabar aja biar durasinya lawanya juga sama persis gak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya ya kan ini kita udah selesai pengetesan dari Game of Legends ini kita ada di mainnya mabar ya jadi waktu dan juga musuh atau rumenya ya sama lah ini kita lihat untuk baterai nya masih di 87% untuk ponsel dari Infinix Note 30 sedangkan untuk ponsel dari Poco M5 ini masih ada di 88% sedikit lebih hemat pada ponsel Poco M5 kita lanjut di game selanjutnya yaitu pada game PUBG Mobile ini sebelum kita mulai kita samain terlebih dahulu ya untuk settingan gameplay dari kedua ponsel baik itu Infinix Note 30 ataupun Poco M5 bisa dilihat ini settingnya ada di Smooth Ultra geroskopnya ini tentunya kita matikan aja ya karena ini pakai geroskopnya software sedangkan untuk Infinix Note 30 ini settingnya gimana coba kita lihat sama-sama settingnya sama di Smooth Ultra dan untuk sensor atau geroskop ini sama kita matikan sebenarnya ini punya geroskop hardware tapi kan kita samakan biar sama-sama untuk konsumsi baterai nya terima kasih telah menonton! setelah kita pakai buat main game PUBG Mobile dan pertama kali kita hidupin sampai sekarang ini dengan durasi ya kita globalin aja di satu jam ya ini ponsel mengalami penurunan baterai dari Poco M5 ini masih tersisa 83% dan dari Infinix Note 30 ini masih tersisa 82% selesai nya cuma 1% aja dari kedua ponsel ini selanjutnya kita pakai buat nonton YouTube ini kita lihat sama-sama untuk kualitas pemutaran videonya apakah keduanya sama atau enggak oh sama mentok di resolusi 2K 60fps kita pantengin terus nyampe durasi 1 jam buat nonton YouTube aja lebih tepatnya 2 jam dari penggunaan pertama kali kita hidupkan ini kecerahan masih sama resolusi juga kita putar di ukuran yang sama oke ini udah kita pakai buat nonton video YouTube kurang lebihnya ya selama 1 jam ya dan pemakaian dari awal kali kita hidupin lebih tepatnya ya 2 jam setelah kita pakai dari awal kali dan lebih tepatnya setelah pemakaian 2 jam dari pertama kali hidup ya ini kedua ponsel berkurang cukup selisihnya sedikit ya Infinix Note 30 berkurang di 25% sisanya 75% sedangkan untuk Poco M5 ini berkurangnya lebih sedikit ya sedikit lebih hemat ada di 23% dan sisanya di 77% nah jadi kesimpulan setelah kita mereview dari gaming test dan juga komparasi lainnya kedua ponsel ini sebenarnya hampir sama 11-12 lah untuk konsumsi baterainya lebih unggul di ponsel Poco M5 tapi untuk speed test ataupun buka tutup aplikasi dan juga settingan grafik ataupun pengalaman dalam bermain game tentunya Infinix Note 30 jadi juaranya dan menurut saya pribadi alasan kenapa Poco M5 bisa terbilang sedikit lebih unggul itu dibandingkan Infinix Note 30 untuk konsumsi di baterai tentu karena layarnya yang sedikit lebih kecil dan cahaya yang dikeluarkan itu juga sedikit lebih redup kalau kita bandingkan dengan ponsel dari Infinix Note 30 dan alasan kenapa ponsel Infinix Note 30 ini lebih lancar aja ya buat kita buat tutup aplikasi ataupun speed test tentunya dikarenakan untuk memory RAM nya yang jauh lebih gede kalau kita bandingkan dengan Poco M5 dan balik lagi ke pemakaian kalian masing-masing ya dan balik lagi ke pemakaian para penggunanya cuman secara keseluruhan kalau kita lihat dari harga barunya atau lebih tepatnya ya dikisaran 2 jutaan kecil ini 2.450.000 kalau ini 2.300.000 atau 2.250.000an kalau lagi promo kemarin ya jadi selisihnya di 200.000 menurut saya pribadi Infinix Note 30 jauh lebih unggul dibanding Poco M5 dan buat kalian yang mau request video komparasi dengan ponsel lainnya coba tulis aja di kolom komentar ya karena mumpung saya masih punya ponsel Infinix Note 30 karena biasanya itu nggak lama lagi akan saya jual karena ya untuk keterbatasan dana lah baru merintis ya doanya aja lah dan bisa membuatkan video-video yang lebih bermanfaat lagi untuk kita semua sampai disini dulu video dari saya sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati